Halo, welcome back to my channel, this is Danok dan di video kali ini aku ingin nge-review brush lokal ini ada dari Lamika dan ini aku dapet brushnya dari Lamika X Bubal Vian dan ini sebenernya aku dikirimin brush ini udah dari agak lama gitu, cuman aku baru nge-review sekarang, soalnya aku pengen nguji ketahanan brush ini, apakah brush ini bagus setelah dipakai berkali-kali dan dicuci berkali-kali, seperti itu jadi aku gak nge-reviewnya yang first impressions karena aku pikir brush yang bagus itu adalah brush yang meskipun udah dipakai berkali-kali tapi tetap bagus gitu jadi brush set ini isinya ada 6 biji, ini ada powder brush, ini ada blush brush dan yang ini, dua ini adalah untuk eyeshadow gitu yang ini angle brush dan yang ini pointy brush, kalau yang ini bisa dipakai untuk pengaplikasian powder, face powder yang ini untuk blush on, untuk contour juga bisa terus yang dua ini untuk eyeshadow kalau yang ini juga bisa dipakai untuk highlighter disini gitu jadi yang angle brush ini aku sering pakai untuk ngerapihin alis, jadi aku ambil concealer, terus aku kayak bersihin gitu di edge-nya, di tepinya alis gitu dan ini juga bagus untuk pengaplikasian eyebrow pomade dan yang terakhir ini pointy brush biasanya aku pakai untuk pengaplikasian lipstick atau atau untuk mengaplikasikan eyeshadow di inner corner mata, karena itu bentuknya sangat-sangat presisi gitu oke, kita langsung bahas aja dari materialnya ini tuh materialnya kayu tampilannya tuh eksklusif yang gold brown I really love the packaging jadi kayak so luxury cuman untuk bahan dari brushnya sendiri itu menurut aku nggak halus-halus banget bahkan setelah aku cuci setelah aku cuci berkali-kali cenderung agak-agak kasar di bagian tepinya sini di bagian tepinya aja sementara kalau yang di bagian di dalamnya sini itu masih lembut gitu tapi yang kayak di bagian tepi-tepinya sini tuh kayak menurut aku agak kasar jadinya ya so-so nggak bisa dibilang bagus banget tapi juga ini nggak jelek masih menurut aku masih standar lah nah yang aku notice juga bahan brush dari ke-16 ini tuh beda-beda gitu yang menurut aku yang bahannya paling bagus brushnya itu yang ini karena itu lembut banget dan waktu aku aplikasikan untuk eyeshadow juga nih feels comfortable tapi kalau yang ini itu bahannya sama kayak yang ini kayak agak-agak kasar di bagian pinggirnya gitu I don't know why dan juga yang yang angle brush ini yang angle brush ini aku suka banget teksturnya tuh kayak padet gitu dense jadi kalau dipakai untuk pengaplikasian concealer untuk ngerapin alis itu enak banget dan juga sangat sangat dense gitu untuk pengaplikasian eyebrow pomade I really love this actually jadi ini adalah my favorite angle brush so far jadi selalu aku pakai setiap hari dan yang untuk blush brush atau contour brush ini aku sebenarnya juga suka banget ini tuh pas banget gitu loh untuk di apa bentuk itu sangat bagus sangat pas gitu untuk pengaplikasian brush atau contour cuman yang itu tadi ini tuh sangat cepat terontok tuh kan kayak jadi waktu aku aplikasikan contour atau blush itu dia kayak berjatuhan disini bulu-bulunya khusus untuk ini dan yang ini tuh super rontok super rontok banget aku gak tau tapi temen-temen aku yang nge-review brush ini itu gak ada masalah jadi mungkin ini karena aku dapet batch yang gak bagus aja gitu kalian juga bisa lihat review temen-temen aku nanti aku akan taruh linknya di description box untuk kalian cek juga apakah review dari mereka itu juga membantu gitu ya terakhir yang pointy brushnya ini ini aku tuh suka banget karena tuh bentuknya tuh gak terlalu kecil gak terlalu gede jadi ada yang pointy brush yang dia itu kayak tipis banget dibuat untuk lip brush dan itu tuh sangat-sangat tipis tapi ini tuh brushnya size-nya tuh pas banget jadi aku sering pake untuk melain bibir dan juga untuk pengaplikasian highlight di inner corner itu sangat sangat presisi gitu jadi I really love it jadi kalau aku boleh pilih dari ke-6 brush ini yang aku paling suka itu adalah yang ini yang aku paling suka itu adalah yang ini angle brush terus ada fluffy brush terus yang ini pointy brush dan yang aku agak kurang suka karena alasan-alasan yang aku sebutin tadi di awal itu adalah powder brush contour brush sama yang ini ini apa sih shadow brush yang fluffy yang lebih gede daripada yang ini jadi yang aku suka itu yang bentuknya lebih kecil gitu karena bahannya itu juga bagus tuh kan kalian bisa liatkan beda kan bahannya jadi ini aku dapetin produknya dari closet ID dan aku gak tau itu berapa harganya tapi kalian bisa langsung aja cek di website-nya Lamika atau di Instagram-nya untuk tau harganya yang aku tau sih harganya itu masih lebih affordable daripada brush brush yang keluaran luar sehingga untuk kalian yang baru belajar ini bisa jadi alternatif yang bagus banget karena brush brush nya tuh cukup lumayan gitu deh nah segitu aja review produk kali ini semoga kalian suka reviewnya please like kalau kalian suka videonya dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe untuk mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya oke see you on the next video bye-bye bye-bye